musik ini di pagi hari teman-teman ya di taman dang anom musik 10 meter lagi masih naik lagi sedikit teman-teman mulai kelihatan nih jematannya sudah sedikit menanjak disini sudah mulai panas juga teman-teman ya dari arah Nagoya tadi usahkan ya terpisahkan dendang Melayu di Jembatan Raja Haji Isabelillah atau Jembatan Barelang ini di bawah ini laut teman-teman ya selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan channel saya Hendri Afizal teman-teman apa kabar pagi ini sehat semua ya mari kita goes lagi goes weh nah masih di Batam ini kita teman-teman ya kita akan goes di pagi ini kelihatannya batam pagi ini sangat cerah ini apakah kita akan dapatkan view Singapur ya view Singapur dengan baik kita belum tahu tapi kita bukan ke sana ya kemarin sudah ke sana karena dalam 6 hari kebelakang ini batam lebih sering hujannya tapi pagi ini cerah ya ini cerah sekali masih berawan sih tapi sudah ada tanda-tanda langitnya biru ini teman-teman nah kalau bicara biru bagusnya kita ke arah Barelang ya karena lautnya pun biru katanya infonya begitu seperti apa Jembatan Barelang ini jembatan yang terkenal yang menghubungkan beberapa pulau di Batam ini ya jembatan ada Barelang 1 Barelang 2 Barelang 3 Barelang 4 dan Barelang 5 nah ini nanti kita akan goes ke sana yuk penasaran kan kita lanjut saja menuju jembatan Barelang nah seperti biasa bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini jangan lupa di subscribe like and share dan komen-komen juga ya oke kita let's go nah teman-teman ini kita sudah keluar dari Nagoya Hill Hotel ini persimpangan lubuk baja ini pertokohan Nagoya di depan kita kita belok kiri di sini ya teman-teman ya cerah ini Batam pagi ini pagi ini mulai naik teman-teman dikit naik di sini jadi ke kanan kita ke arah sekupang lurus ke arah bandara nah kita ke arah bandara ini teman-teman ya tapi sebelum bandara nanti kita akan belok kanan menuju arah jembatan Barelang kelihatannya cerah ini hari ini mataharinya mulai keluar nih teman-teman oke sampai di atas kita datar lagi nah teman-teman kita akan belok kiri di sini selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini kita naik flyover dulu namanya simpang jam sekarang laluan madani ini flyover penting ini karena ini persimpangan yang padat jadi harus dibangun flyover di sini ini kita di atas flyover di kanan kita adalah rumah sakit alwar pros kalau ke kiri kita ke arah patam center lurus ke arah bandara inilah flyover inilah flyover laluan madani ini teman-teman ini teman-teman dulu namanya simpang jam sekarang gak ada lagi jamnya ini sudah dibongkar sudah dibongkar pada saat pembangunan flyover ini kalau ke kanan di arah sitipang teman-teman kita lurus nah ini yang menarik di batam sekarang ini banyak sekali taman-taman ya taman dan anom coba kita akan mutar dulu di taman di sini taman dan anom oke kita lewat sini saja di taman ini ini teman-teman kita di taman dan anom tidak sedikit jauh dari flyover laluan madani ini ada taman cantik di sini kita coba kedekati sulitan ini taman yang anom ini di pagi hari teman-teman ya sekitar jam 6.30 di taman dan anom nah teman-teman memang ada yang menarik sekarang ini di batam ini ya teman-teman ya pertama itu tentang jalan ya ini sekarang jalannya banyak yang dilebarkan jadi kita lebih leluasa yang kedua banyak sekali taman di persimpangan-persimpangan atau di lahan-lahan kosong sekarang dibangun taman ini dia seperti ini ini namanya taman dang anom nah tentu masih ada beberapa catatan ya kalau kita pegawes di batam ini track sepeda itu masih masih minim ya teman-teman ya seperti di jalan di depan kita ini ini belum ada track skoda jadi mungkin ini menjadi masukan juga untuk perkembangan pariwisata batam kalau ada para pesepeda dari singapur dari malaysia dari jakarta atau dari medan yang ke batam dia bisa menikmati pulau ini dengan sepeda oke teman-teman kita lanjut ya menuju arah barelang seperti apa disana kita juga belum tahu oke nah teman-teman ini kita kita di Simpang Caprimol ini kita akan belok kanan disini ya teman-teman ya kita belok kanan disini kalau lurus ke arah bandara kita akan belok kanan namanya ini Simpang Caprimol ini Caprimolnya di sebelah kanan kita kita belok kanan lantai merah ini tunggu dulu biru kita belok kanan disini menuju arah gempatan barelang selamat menuju kita lanjut nah teman-teman di selah kanan kita adalah hotel Beth Burstens atau juga dikenal dengan V8B bisa lurus saja ini teman-teman ini naik memang Batam ini kulturnya turun naik ya teman-teman ya tapi tanjakannya masih oke lah tidak terlalu ekstrim nah ini di depan kita turun lagi oke teman-teman silahkan pil silahkan pil silahkan pil belakang Kita ditampil, kita lurus Nah teman-teman, di kiri kanan kita ini adalah kawasan industri Pantbil Atau juga disebut Muka Kuning teman-teman ya Jadi memang ini jam masuk bagi sereawan Walaupun hari sabtu tapi sebagian besar masuk kerja Jadi cukup ramai ini teman-teman Ini sebelah kiri kita ini Batamindo Industrial Park Di sebelah kiri kita Nah kita lurus teman-teman Ini ada situ, di sebelah kiri dan sebelah kanan kita teman-teman Ini juga merupakan sumber air minum bagi keluarga Batam Kanan-teman power Kanan-teman power Terima kasih lumayan ini tanjakannya depan udah mulai turun jadi teman-teman ini cukup lumayan ini tanjakannya pas bengkolan tanjakan akhirnya kita sampai di paling atas setelah ini kita akan oke ikuti terus ya channel ini teman-teman ya teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati sudah teman-teman kita sampai di bundaran kita akan belok kiri disini menuju menuju arah jembatan barelang kita akan ke kiri selamat menikmati ini bundaran kita akan belok kiri disini jembatan barelang oh ya makasih nah kita lurus disini teman-teman ya dari bundaran tadi kita arah kiri jembatan barelang nah teman-teman ini kita menanggak lagi disini teman-teman teman-teman ini teman-teman ya untuk sepeda road bike ini sangat bagus sekali karena asfalnya mulus tapi kita belum menemukan teman-teman kita yang ini terima kasih teman-teman naik lagi kita ke depan lumayan ini tanjakannya apalagi matahari sudah mulai memancarkan sinarnya ini naik wuuh udah mulai kelihatan view lautnya teman-teman ya wuuh mak sana jembatan ya ayo Ada teman kita Yang udah pulang Teman-teman Kita turun lagi Di depan kita naik lagi Ayo Naik lagi teman-teman Turun lagi Naik lagi Memang Enak ini di batam ini Sudah pasti setiap ada turunan Pasti ada tanjakan Cepat kita turun lagi Turun lagi Jalannya teman-teman Betul-betul jalan bagus Viewnya juga View bagus disini Apalagi kalau kita ada sampai nanti Di jempatan Barrelang Ini Salah satu iconnya Kota Batam Kita belum sampai Masih sedikit lagi Sayang Untuk Kita lewatkan view disini Teman-teman ya Naik lagi Turun lagi di depan Teman-teman Teman-teman Mulai dari sini Jalannya Sudah tidak terpisah lagi Sudah jadi Satu Antara Jalur Menuju Barrelang Maupun Jalur Menuju Arah sebaliknya Sudah satu Tanjur Salah tadi Masih Terpisah Ini sudah jadi Tanjur Tapi Jalannya oke Tanjurnya bagus Viewnya juga Oke Kalau Diadakan Tur The bottom Dari Ujung Paling Barat Atau ujung Paling utara Sampai ujung Selatan Dari pulau ini Menarik juga Ini Teman-teman Ini dia Jalan Menuju Arah Jembatan Balerang Barelang Bridge Salah satu Ikonnya Kota Batam Wow Sudah mulai Kelihatan Ujungnya Jembatan Barrelang Satu Tapi kita harus Naik dulu Sedikit disini Kita Kayu dulu Sedikit Menanjak Wow Sayang teman-teman Kita Kita sendirian Hari ini Kalau Ramai-ramai Asik Sekali Ini Ini dari Kejauhan Sudah mulai Kelihatan Puncak Dari Jembatan Barrelang Bisa Bisa Turun Depan Naik Lagi Masih Belum Sampai Masih Belum Sampai Kami Sudah Kelihatan Teman-teman Itu Mencak Dari Jembatan Barrelang Sampai Terus Sampai Teman-teman Oh kita harus naik lagi disini Naik lagi Oh 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 Dekan lagi Oh Oh Nah teman-teman di kejauhan sudah mulai kelihatan ini puncak dari jembatan gantung barelang satu masih sedikit lagi kita akan tampai Jadi teman-teman kita tadi start go west di darah Nagoya kemudian terus ke arah simpang jam naik lagi ke atas ke arah flyover flyover laluan Madani ya dulu namanya simpang jam teman-teman kemudian kita terus Kita sempat lihat tadi Taman Dang Anom nah ini yang menarik di Batam sekarang ini banyak sekali taman-taman kita terus lagi ke atas ke persimpangan Capri Mall Kita belok kanan Terus lagi ke arah muka kuning kawasan pabrik Batam Indo sampai di bundaran kita belok kiri ke arah jembatan barelang sedikit lagi kita sampai Oke teman-teman kita lewat sini terus ya kita lanjut Nah teman-teman ini dia Beberapa puluh meter lagi Kita akan sampai di jembatan barelang satu Masih naik lagi sedikit teman-teman Ini di depan kita sudah Mulai kelihatan nih jembatannya Kita sedikit menanjak disini Sudah mulai panas juga teman-teman ya Matahari Sudah agak di atas ini Kita belum tahu Berapa kilo sudah jarak Yang kita tempuh Dari arah Nagoya tadi Ini dia Teman-teman Kedepan kita Bapak barelang Dan ini ya hari Resort Barelang Batam Selah kanan kita Di險 Dia Mad Nan Sampai Nah inilah jembatan Barelang 1. Jadi ini kita nyeberang pulau. Karena memang pulau Batam terpisahkan ya. Terpisahkan dengan jembatan ini. Jadi di Batam ini ada beberapa pulau yang besar. Salah satunya pulau Batam. Dan inilah yang dimisahkan. Ini ada objek wisata Dendang Melayu disini. Kita coba lewati dulu jembatannya. Ini jembatan Raja Haji Pisabilila. Kita akan coba lewati dulu ya. Ini dia teman-teman. Jembatan Raja Haji Pisabilila. Raja Haji Pisabilila. Atau jembatan Barelang. Lebih dikenal dengan jembatan Barelang. Ini di bawah ini laut teman-teman ya. Yang misahkan pulau Batam dengan pulau-pulau di bagian selatannya. Inilah. Inilah. Liria